selamat datang di lapak 195 galeri pamirsa dimanapun kalian berada karena banyaknya request dan pertanyaan tentang Handicam Panasonic HC-F385 bagaimana cara menghubungkan wifi nya atau menggunakan wireless multi kamera ini kita akan coba satu-satu menu menu cat dan cara menyambungkannya semoga kalian bisa memahami penggunaan wifi kamera di Panasonic F385 buat yang penasaran silahkan simak video ini semoga bermanfaat untuk langkah pertama kalian bisa langsung hubungkan kamera Handicam kalian dengan wifi wifi rumah bukan tethering dari HP kalaupun tethering bisa tapi harus pakai dua HP di wifi rumah atau router gitu untuk menggunakan wifi ini jadi kalian bisa nyalakan lihat tanda ini ya ini ada menu tombol wifi nya kalian pencet saja di tombol wifi itu ada pilihannya ya ada twin kamera atau satu kamera bisa juga multi bisa juga remote bisa bisa ada livecast ada home monitor untuk kayak disambungkan ke HP juga lebih monitor bisa juga kalau kalian taruh kameranya atau sekalian pantau lewat HP kalian dengan cara dihubungkan ke wifi nya jadi kalian tinggal pilih saja fungsi-fungsi dari menu-menu ini dengan menyalakan wifi nya jangan lupa disambung dulu wifi nya juga ada DNPY ada copy ada story nya ini ada wifi setup nya kalian tinggal setting saja dan sambungkan wifi yang ada di router rumah kalian kalau pakai HP tethering kayaknya nah berat ya tapi kalau pakai router ini enteng-enteng saja nah setelah wifi nya tersambung kalian tinggal pilih saja nah setelah wifi tersambung kalian tinggal pilih saja menunya mau buat twin kamera antar kamera atau sebagai remat bobi monitor dan yang ada di sini kalian tinggal pilih saja kalian apa kalian mau bisa kalian hubungkan dengan HP ataupun mungkin PC juga bisa dengan monitoring tapi yang sudah saya coba di HP ada aplikasinya sendiri saya lihatkan untuk aplikasi yang ada di HP nah di HP sendiri itu ada programnya namanya Panasonic iMac APP ini bisa kalian undur di Playstore tinggal disentuh saja ini tadi mode mode remote ya apakah kelihatan ini kameranya di depan sana dan suaranya itu peka banget ya jarak jarak antara 20 kilo itu suara bisa masuk di sini keras banget gemurut ini mode monitor saya kembali ke home ini menunya yang ada di HP bisa big remote operasi bisa transfer gambarnya juga ini juga ada editornya bisa langsung di edit di aplikasinya ini juga ada helix photo ini aplikasi untuk mengedit juga yang paling banyak digunakan itu remote remote kamera yang kayak di tv tv atau di video prank itu biasanya pakai remote kamera ini kalian bisa pantau bisa panench di remote 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 kameraction di koneksi dari HP ini kalian juga bisa bisa mungkin melihatdi melihat hasil dari foto atau video yang di kamera itu jadi jadi kurang lebih seperti itu pemirsa untuk penggunaan wifi nya apakah bisa untuk mentransfer data mestinya ya kalau kalian bisa lihat isi folder disana terus dipindahkan mestinya bisa ya dengan cara-cara itu tapi sangat tidak praktis ya kalau saya sih mending cabut memorinya masukkan pc sudah beres ngapain pakai wifi segala ribet sekali ya jadi lebih ke remote sih ya kalau penggunaan di wifi nya bisa dikontrol jarak kalau pakai wifi tether yang jelas berat sekali tapi kalau pakai router itu lebih ringan karena cep lebih cepat dan ini contoh misalnya remote satu kamera disana ini jarak wifi sekitar 10 meter agak jauh juga agak berat dibaca nah ini juga bisa posisi kamera di luar ini bisa kalian atur disini bisa kalian rekam bisa kalian foto dari hp kalian di jarak jauh ini untuk konten alam cocok banget ya dan biasa untuk konten-konten prank gitu dari jarak jauh bisa dikendalikan dari hp kalian kalau saya hanya digunakan untuk konten review jadi penggunanya enggak serumit itu tinggal dipakai aja oke pemirsa mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai fungsi wifi yang ada di kamera ini baik sebagai twin kamera multi kamera remote control baby monitor dan lain-lainnya mudah-mudahan jelas terima kasih sudah menyimak like, komen, dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar lapak 195 ke diri selalu menanti kehadiran anda sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.